Sebanyak 234 personil pengamanan dari Polres Pacitan, Satprimob dan TNI berjaga-jaga di area kantor pengadilan negeri Pacitan. Mereka mengantisipasi adanya masa yang datang untuk mengikuti sidang lanjutan dengan agenda, pemanggilan saksi dan pelapor. Meski sudah mengetahui bahwa sidang bakal ditunda lantaran hakim ketua sedang rapat di Surabaya, namun jajaran anggota pengamanan itu tetap siaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya pengerahan masa PSHT. Dalam agenda sidang tersebut datang kedua perdakwa dukaan penganiayaan bersama penasehat hukum, sekretaris cabang PSHT Pacitan dan sejumlah anggota PSHT yang hanya berada di luar ruangan sidang. Pengamanan kita tetap, sesuai SOP, setiap kegiatan yang mendatangkan masyarakat banyak kita kawal. Hari ini memang rencana dilaksanakan sidang lanjutan, namun demikian dari pihak pengadilan negeri ini yang memimpin sidang, belinya Pak Ketua sedang ada kegiatan di Surabaya, sehingga kegiatannya hanya dibuka dan langsung ditutup. Namun demikian, informasi ini memang sudah kita terima, tetapi tetap tahapan-tahapan kita laksanakan. Dan pengeran pasukan pun tetap kita laksanakan, sebagaimana mestinya kita kerahkan petugas keamanan, gabungan dari BRIMOP, Polda maupun dari personil Pores Pacitan sebanyak 223 personil. Kasus dugaan penganiayaan dua pendekar PSHT terhadap seseorang siswanya ini mulai disidangkan pada 19 Desember tahun lalu, dan hari ini sidang kelanjutan resmi ditunda dan akan dilanjutkan besok. Trinoto melaporkan.